Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan dan kali ini saya update untuk HG680P ya OpenWRT 2305.0 RC3 atau rilis kandidat 3 teman-teman disini saya update kelasual 230823 ya dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kernelnya kita upgrade juga ke 5.15.127 of hub nah di versi terbaru dari ofisial ini teman-teman yaitu 2305.0 RC3 ini sangat banyak perubahan ya di modul-modul yang terinstall teman-teman baik seperti biasanya yang sebelum saya upload atau publikasikan saya harus ngecek dulu sambil mempideokan ya tujuannya untuk memperlihatkan ke teman-teman beberapa perubahan dan apa-apa saja yang ada di OpenWRT RRSTB ini teman-teman nah baik disini kita lihat di bagian overview tentunya karena kita update ke RC3 disini ada port status ya muncul port status disini teman-teman kemudian untuk yang lain-lainnya sama seperti sebelumnya nah oke kita lanjut lagi ke bagian routing seperti ini ya teman-teman jadi untuk tampilan atau tema saya tidak pernah merubah-rubah ya dari OpenWRT RRSTB sebelumnya jadi saya paling merubahnya di bagian warna saja entah kenapa saya lebih suka menggunakan tema bawaan material dari ofisial nah oke kita lanjut ke bagian firewall tentunya masih firewall 4 ya teman-teman kemudian disini juga tidak ada masalah aman kita cek di bagian sistem log nah sistem lognya seperti ini kenapa log-log seperti ini sebenarnya ini adalah YP on ya teman-teman nah tapi jika teman-teman ada kendala di YP nanti saya jelaskan di sesi YP nanti penjelasannya teman-teman kita lanjut dulu ke bagian kernel log seperti ini juga tidak ada masalah kemudian kita cek proses ada release RAM disini teman-teman sama seperti sebelum-sebelumnya dan tentunya net monitor ya disini tinggal edit net data html di folder www untuk merubah interface yang teman-teman gunakan ya disini ada tab connection kemudian disini ada mobile service ini muncul karena disini kita menggunakan modem manager yang terbaru ya jadi ini adalah menu bawaan dari modem manager teman-teman akan ada tampilan informasi modem disini jika kita menggunakan protokol modem manager di interface modem ya dan itu pun jika modemnya support dengan modem manager maka akan ditampilkan informasi seperti halnya modem rakitan disini muncul ya teman-teman nah oke kita lanjut ke bagian sistem jangan lupa teman-teman disesuaikan dengan TKP masing-masing ya untuk bagian time zone nya biar waktu jamnya sinkron dengan TKP masing-masing nah baik disini ada login time sinkron dan language style jika menemukan berbahasa inggris apa sorry berbahasa Cina teman-teman cukup kunci saja language nya ke englis seperti ini ya dan juga bisa mencoba untuk mengganti browser karena ada beberapa browser yang memang langsung auto detect klik ke bahasa Cina teman-teman nah kita lanjut di bagian administration tidak ada masalah disini untuk mengganti password login luci ya kita lanjut ke bagian software tidak ada masalah sama seperti sebelumnya juga kemudian di bagian startup startup dan mungkin teman-teman bisa lihat ya sangat cepat ya kita akses di bagian startup ini seperti tidak ada delay dibanding OpenWRT 22 dan 21 ya seperti ini teman-teman baik kita lanjut ke bagian schedule task tetap seperti biasanya ada isbin free sh kemudian ada pnstati.sh sbin free sh ini untuk clear RAM yang fungsinya sama dengan release RAM dan berjalan tiap 1 jam sedangkan pnstati.sh ini adalah untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor dan berjalan setiap 5 menit jadi update nya setiap 5 menit teman-teman nah baik kita lanjut ke disk manager masih tetap sesertakan disini sama seperti sebelumnya disini kenapa ada dua EMC BLK karena saya running OpenWRT ini di SD card sedangkan di internal memory atau EMMC juga sudah ada OpenWRT versi lama nah kita lanjut ke file manager juga aman file manager tidak ada perubahan dari versi sebelumnya ya teman-teman nah kita lanjut di bagian mount point seperti biasanya jika teman-teman ingin menambahkan mount point atau ingin mount partisi lain atau hard disk lain ataupun flash disk lain yang sementara terhubung ke STB itu teman-teman tinggal centang auto mount file system dan anonymous mount maka dengan otomatis akan mounting ke partisi yang sebelumnya belum termonting kita lanjut disini masih ada logic service untuk menginstall OpenWRT ke internal memory atau mengganti kernel teman-teman jadi disini sama seperti sebelumnya juga fungsi-fungsinya tidak ada perubahan ya nah disini tetap ada shutdown ada reboot kemudian di bagian modem ada AT message kemudian 4G connection ada modem info ada connection monitor yang tentunya ini adalah pengganti dari net detector ya teman-teman saya suka menggunakan ini sebab ada activity lognya disini jadi kita bisa melihat jam berapa atau kapan modem kita ada masalah ya seperti itu koneksi kita ada putus atau tidaknya kita bisa lihat disini waktunya teman-teman nah kita lanjut tentunya karena class wall maka disini hanya ada 2 aplikasi tunnel yaitu password dan open class nah disini passwordnya sudah menggunakan password lite yang saya modip sendiri dari officialnya teman-teman kita cek dulu di bagian node list seperti ini order setting kemudian di app update kita lihat disini menggunakan versi 4.68.1 dan hanya ada 3 yang terinstall ya karena ini adalah versi lite oke kita lanjut ke role manage seperti ini tidak ada masalah teman-teman rule list kemudian langsung kontrol dan watch lock seperti itu ya oke kita lanjut ke open class open class nya juga sudah di update menggunakan open class terbaru saat ini yaitu 0.45.141 beta teman-teman nah di update-an kali ini yang paling mencolok atau yang paling jelas perubahan sih ada di open white setting kemudian di meta setting nah disini sudah ada tambahan menu untuk unify the light teman-teman atau istilah kasarnya itu untuk memperkecil pink ya teman-teman yang suka cari pink ijo itu bisa mengaktifkan meta kemudian mencentang yang ini teman-teman jadi ini meta diaktifkan kemudian enable unify the light seperti itu ya sedangkan di bagian plugin setting kita cek cek dulu nah disini harus di enable juga ya jika mau mengaktifkan unify the light sini teman-teman enable meta core ya seperti itu kemudian yang lain tidak ada perubahan config editor juga masih berjalan seperti biasanya teman-teman kemudian kita cek di bagian server log servernya seperti ini karena tidak ada koneksi internet maka ada beberapa apa ya untuk mengecek versi itu berjalan dengan sendirinya namun pilot karena tidak ada koneksi internet oke kita lanjut masih disertakan base M64 decode encode kemudian disini ada zeroture zeroture nya juga sudah ada tambahan menu disini tab ya teman-teman sudah ada advanced option nah disini nanti muncul secret kemudian disini local configuration nya kita mau pindahkan boleh kita tinggal ketik secara manual kemudian disini ada configuration folder bisa dipindahkan juga jika kita mau teman-teman kita lanjut ke bagian terminal tidak ada yang berubah sama seperti sebelumnya disini ya nah kita masuk ke interface di bagian network akan ada seperti ini untuk interface teman-teman yang lain bisa menambahkan secara manual disini di add interface ya teman-teman nah disini sudah ada intel xmm selular kemudian qme ada ncm modem manager mbim tentunya namun yang paling umum digunakan itu DHCP client untuk modem highlink ya dan untuk modem yang masih menggunakan mobile partner itu bisa menggunakan UNTS GPRS IPDO seperti itu untuk intel xmm selular juga sepertinya ada perubahan kita cek dulu ya teman-teman kita kita umpamakan seperti ini nah disini sudah ada untuk mengisi APN ya disini alt tipe sudah ada dan pdp tipenya sudah ada jadi yang sebelumnya memang tidak belum ada seperti ini maka sekarang sudah terupdate juga nah baik kita lanjut ke bagian wireless seperti yang saya informasikan tadi ada beberapa kasus teman-teman karena saya menemukan kasus ini tidak istilahnya random ya nah jika kita pertama burning open wrt ini sebenarnya ini adalah WIP internal on ya namun kasus yang saya alami beberapa kali kadang langsung on dan kadang tidak entah saya juga belum menemukan penyebabnya akan tetapi jika jika teman-teman nanti menemukan hal seperti yang saya perlihatkan disini ini sepertinya tidak on ya teman-teman dan memang bukan sepertinya sih memang tidak on sekarang dan kadang setelah burning juga langsung bisa on bisa kedetek di sini ya SSID nya namun sengaja saya perlihatkan seperti ini biar teman-teman yang mengalami hal yang sama bisa mengatasinya nah jika menemukan seperti ini tinggal klik edit tinggal klik edit kemudian disini di maksimum transmit power kita pilih 20db atau kita mentokin saja ke yang paling bawah teman-teman kemudian tinggal save jadi sepertinya ini hanya butuh sentuhan ya apapun disitu yang kita sentuh itu sudah bisa langsung mengaktifkan wifi jadi kita lihat disini teman-teman nah disini langsung aktif ya langsung bisa aktif kita cek lagi di bagian edit dan tentunya sudah bisa memunculkan operating frequency n disini jadi istilahnya memang wifi internal on tapi terkadang pada saat setelah di burning itu tidak on teman-teman dan kalau tidak on itu hanya butuh sedikit sentuhan sehingga bisa di on ya jadi cuman butuh dicolek dikit nah baik kita lanjut ke bagian routing disini tidak ada masalah juga teman-teman kemudian dhcpn dns aman ya kita lanjut ke bagian diagnostik juga aman firewall oke kekelirian saya yang sebelumnya itu di bagian input adalah reject sekarang sudah dibenerin teman-teman oke seperti itu ya nah baik saya rasa itu yang perlu saya jelaskan di OpenWRT versi 23.05.0 RC3 ini terutama untuk HG680P kelas wall 230823 baik teman-teman saya rasa cukup sampai disini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih